Saya pernah ngeramain sampai seramai ini dimana-mana deh, dimana disini doang Dan rame hidup banget sih ini Ini sih kawasan memang rame tapi tetap trotoar luas dan memandai gitu Jadi ini pun berpe dagang ya, tapi gak sampai bener-bener mati gitu trotoar Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys, Cang Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Alright guys, selamat datang di Cang Mujib TV Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys yang sangat-sangat menarik Ini daripada orang Indonesia yang jalan-jalan di Malaysia Dan dia mengatakan bahwasannya ini baru namanya Metropolitan Melihat megahnya Malaysia di malam hari guys, terutama di Bukit Bintang Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok video ini guys, let's go Oke, jadi di malam hari ini gue lagi di area pusat ini perdagangan Elite-nya nih di Kuala Lumpur ya, itu area Bukit Bintang Dan ini depan gue nih yang pavilion KL nih ya Pavilion KL Ada Star Hill Tadi di belakang gue ada Fahrenheit Area sini ini memang area rame Dan gue shoot video ini di hari Rabu ya, jadi bukan hari libur Tapi masih ada suasana liburnya gitu Jadi sekarang langsung aja daripada kita stay di sini Terus kita klink-klink di area sini Dan di depan sana ada yang jalur monorail Tadi gue daik monorailnya turun di Bukit Bintang Dan langsung depannya itu mall ya Kita main-main aja deh sekitar sini Saat ini itu pukul setengah sepuluh Setengah sepuluh di malam hari Kalian bisa lihat mobil-mobil di area-beda ya Nah ini Fahrenheit, Fahrenheit 88 Satu mall di daerah sini Di depan ada loten Dan kalian bisa lihat nih Seberapa namanya di area-beda di sini Di depan ada Porsche Loaster GPS Gila keretanya Lai tempat makan Cafe dan sebuah Sephora 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 Oke Kita bisa lihat di sini guys Mame juga ya Padahal Memang karena pelancongan itu banyak banget disana Jadi ya Mame Tidak ada orang pelancongan Ini area sini setahu gue itu cukup luas aja Jadi sebenarnya gak cuma area simpang-simpang sini doang Tapi sampai Ada masuk ke gang-gang Ruko-ruko gitu Cuman yang utama Sebesarnya di foto orang ya ada Saya jarang loh Lihat orang-orang nge-vlog di spot ini Saya jarang banget ya Sini pertama kali aku lihat Di sini nih Tepat belanja gitu Pokoknya dimana-mana tempat belanja 7-11 Loten 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Tau kalau di pagi hari situasi kayak gimana Gue pengen main ke pagi hari ya Soalnya kalau malam sebenarnya asyik juga Cuman pagi basic gue lebih suka Ini memang kawasannya Sebenarnya sih hype-nya Memang persoanannya itu di malam hari sih ya Dan sini ada semacam live music gitu loh Ini mall ya Sama gue nih Iya ini loten Ini ada semacam live music Kalau kalian mau lihat ya Tadi sempat heboh Gue turun dari e-market Oh itu menorelnya Turun dari menorel langsung disini Itu ada live musicnya Nah ini kalau kalian mau ke Monorel Bukit Bintang Lalu disini nih Oh ya Oke Dari basker ya Dari basker Dan kawasannya sebenarnya luas banget ya Sampai depan itu masih ada Dan simpang depan-depan sana juga masih ada Jadi banyak kawasan ini Lame banget juga Tapi ya heboh kalau disini Pasti live music sih nih Gue udah sering denger juga Dari beberapa orang di Youtube ya Di kawasan yang Kasmah live musicnya Kita mau nyebrang Tuh ini make di Apa nih Simpang sini ya Bisa jadi icon juga Buat foto-foto Dan ini kalian lihat Lampu merahnya juga Cuman cuman berapa gitu tadi Pas gue lewat Depan ada tempat makan Apa tuh Sawarma gitu Gue pengen-pengen pas pagi sih Cuman kapan hari lah Banyak Pernah ngeramain Sampai seramai ini Dimana-mana deh Cuman disini doang Dan rame hidup banget sih nih Dan ada kawasan lain Sebenernya luas gimana ini Ada kawasan KLCC Udah mau main Ntar kembang hari Cuman hari pertama Nah ini nih Monorila lewat Kalau yang pertama Pasti pengennya main disini dulu Sebenernya gue bingung sendiri Ini gak mau kemana lagi Soalnya tempatnya luas Tadi Karansana udah Kiri sini ya Mungkin ya Kita nunggu Enak sih Explorasi Jadi Mesti kau jalan lah Itu berapa restoran kayak Shawarma gitu ya Banyak sini nih Shawarma Amar Saya ada yang perdagangan juga disini Ini sih kawasan memang rame ya Tapi tetep trotoar Tapi tetep trotoar Luas dan memadai gitu Jadi Ini pun berpe dagangnya Tapi gak sampai Bener-bener mati Trotoar Tapi memang agak ngalangin sih Tapi ya Itulah bagian dari kehidupan trotoar Sebenernya Oh ini ada toko nih Ini juga ini lagi ya Juga seram ini Lagu Michael Jackson Oke ini gue rasa Hari ini udah cukup Capek nih kayaknya Jadi gue rasa Untuk perjalanan kali ini Kita cukup sampai sini dulu Gue mau lanjut Cari tempat istirahat dulu Kita bertemu lagi Di video yang lain Oke Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Wow Dia mengatakan bahwa saya Ini adalah Baru metropolitan gitu Karena dilihat memang Rame banget Dan para penjalan kaki Banyak banget disana Ya guys ya Meskipun bukan Hari libur Seperti itu Dan itu memang Sangat-sangat Menyenangkan gitu guys Apalagi jalan-jalan Sendiri disana So Gimana menurut teman-teman Silahkan komen di bawah Dan itulah guys ya Kehidupan malam Yang ada di begini Bintang Di Malaysia Seperti itu Wow Gila sih guys ya Keren banget Seru juga ya kan Kita bisa lihat semuanya Kalau boleh ke Taman Tun Dr. Ismail Atau Bangsar Untuk rasa lokal Malaysia Oh Karena disini banyak campur Betul Betul Bung Kamu boleh Recording di bandaran Bandaran Jakarta Waktu malam Saya udah ke Jakarta Tapi belum sempat berjalan Waktu malam Oh iya Oke Yang terbaru Menara TRX Lebih keren Lebih Klaisy Klasi Karena ini sebenarnya Sangat luas Bolehkah Kalau lapor Yang ada Skybreak Panjang Ada AC KLCC Jenuh Kalau jalan kaki Tapi Oke lah Skybreak Boleh ada Siap So Itu dulu video kali ini guys Terima kasih Dari teman-teman Video ini sampai selesai Saya Pemiru Tudria Apabila silahkan Taman dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa